Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always ya, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penamakan super creepy buat asupan horror kalian Dan hari ini gue pengen lanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang viral belakangan ini So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu Linknya gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Intro Meskipun tiap malam Jumat gue selalu ngebahas asupan horror Tapi muka jangan sampai ikutan horror guys Itulah kenapa gue selalu percayain perawatan kulit muka gue dengan rangkaian produk dari Scarlet Blightening Face Care Kalo gue sih selalu pake yang Brightly Ever After Series Karena kulit muka gue yang normal Tapi kalo kulit kalian suka beruntusan dan jerawatan, lebih cocok pake yang Agnes Series tuh Seperti biasa ya, gue selalu mulai dengan cuci muka dulu sampe bersih dengan facial washnya Abis itu baru pake serumnya Tapi serum dari Scarlet ini ada yang baru nih guys Namanya Gloutening Serum Pastinya serum ini ngebantu kulit kalian jadi makin glowing Kandungan di dalamnya juga beda Karena ada tranexamid acid untuk ngeratain warna kulit dan melindungin dari sinar UV Geranium oil yang bisa menyamarkan garis halus di wajah Alantoin yang bisa ngerangsang pertumbuhan kolagen Dan juga niaciamid Buat menyamarkan noda hitam dan mengendalikan produksi minyak di wajah Gloutening Serum ini juga cocok banget buat di mix and match sama rangkaian produk face care dari Scarlet lainnya Karena cocok untuk semua jenis kulit Bahkan kulit sensitif sekalipun Dan abis pake serum Jangan lupa juga pake krimnya ya Biar kulit makin sehat Asli Gloutening Serumnya ini recommended banget dan wajib banget buat kalian cobain As always semua produk Scarlet udah Bepom Halal dan non animal tested Dan harganya cuma Rp75.000 aja cuy So langsung aja kepoin tokonya Linknya ada di bawah Cus So video yang pertama ini viral banget di tiktok beberapa waktu yang lalu Bahkan video ini udah ditonton lebih dari 17 juta kali Di video itu ada seorang cewek dan seorang cowok yang kayaknya lagi asik main air dicurut Louis Hejo Dan pas di tengah lagi asik-asiknya main Cewek ini seng buat rekam-rekam pake handphonenya Ya mungkin buat kenang-kenangan aja ya Tapi tanpa doi sadarin ada sesuatu yang ikut rekam di videonya Perhatikan baik-baik Persis pas cewek ini arahin kamera handphonenya ke semak-semak yang ada di belakangnya Disitu nonggol ada sebuah kepala dengan rambut panjang yang melihat ke arah mereka berdua Sosok itu seolah kayak ngintip dari balik semak-semak Sebenernya yang tadi itu mungkin aja cuma orang atau pengunjung lain ya menurut gue Secara ini tuh kan tempat wisata ya Jadi pastinya gak mungkin cuma ada mereka berdua disitu Tapi anehnya kalau gue zoom Sosok itu kenapa kok warnanya pucat banget ya Kulitnya itu sama sekali gak mirip kayak orang normal Itu tuh yang bikin netizen itu pada percaya kalau sosok yang tadi itu bukan orang Dan pas gue bacain komen-komennya Ternyata ada yang cerita kalau disitu emang terkenal udah sering kejadian Katanya jangan main disitu lebih dari jam 5 sore Gue sendiri juga gak tau kenapa Apakah mungkin karena udah mulai gelap Atau mungkin karena ada faktor lain So sampai sekarang Sosok yang tadi tuh masih jadi perdebatan Apakah sosok yang tadi tuh cuma orang aja Atau emang sebuah penampakan Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang kedua ini Tapi videonya tiba-tiba viral gitu aja Video ini masuk FUP di tiktok Dan ditonton jutaan orang Tapi video ini tuh di upload oleh akun re-uploader guys Jadi gue sama sekali gak tau Siapa orang yang ada di video ini dan dari mana sumber asli video ini Video ini adalah rekaman dari sebuah kamera CCTV yang ada di kamar tidur Dimana ada seorang cowok yang lagi rebahan di lantai sambil main handphone Dan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh Yang terjadi ke dompet yang doi taruh persis di sebelahnya Perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pelan-pelan dompet itu bisa ngebuka sendiri Uang yang ada di dalam dompet itu bisa ketarik keluar Bahkan saking cepetnya uang itu terbang Meskipun gue coba buat slow-mo videonya Pergerakan uang yang terbang itu masih gak keliatan Katanya sih ini adalah sebuah fenomena tuyul yang lagi nyuri duit Dan gue baru tau ya Ternyata kalau tuyul lagi nyuri duit itu Sama sekali gak ada takut-takutnya Tapi gak sedikit juga yang ngerasa kalau bisa jadi video yang tadi itu cuma video fake aja Karena kalau diperhatiin dari posisi framing kamera CCTV-nya Itu kayak gak masuk akal banget Gak mungkin ada kamera CCTV yang angle pengambilan gambarnya itu kayak gitu guys Bahkan pintu masuknya aja itu kecrop dan sama sekali gak masuk ke frame Buat apa pasang kamera CCTV kalau pintu masuk kamarnya aja gak kerekam? So gimana nih menurut kalian? Fenomena tuyul nyolong duit? Atau cuma video settingan aja? Nah video yang ketiga ini creepy banget menurut gue Gue udah banyak banget ngebahas video penampakan pocong di episode hormat Tapi video yang kali ini tuh beda banget guys Video ini direkam oleh seorang cowok dari Malaysia Doi mengaku kalau di rumahnya itu doi sering ngalamin kejadian aneh Mulai dari pintu yang sering diketok-ketok tengah malam Sampai beberapa barang yang sering jatuh sendiri Sampai suatu malam pas doi ini lagi haus Dan niat mau ambil minum di dapur Tiba-tiba doi ngeliat ada sesuatu di kejauhan Karena doi gak yakin sama apa yang doi liat Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam Perhatikan baik-baik Astagfirullahaladzim 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 Ada sesosok kain berwarna putih Yang penampakannya itu mirip banget sama poci di video yang tadi Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik Pergerakan poci itu gak masuk akal banget guys Gua sama sekali belum pernah ngeliat Ada poci yang bisa terbang kayak gini Gerakannya itu bukan kayak jalan Atau lompat-lompat guys Tapi beneran terbang Terbangnya itu juga bisa meliuk-liuk gitu Dan bisa berhenti persis di depan pintu Sumpah ini creepy banget sih Sama sekali gak kebayang betapa seremnya ya Kalau lo yang jadi orang ini Malam-malam Aus mau ambil minum di dapur Eh ada poci Pasti auto gak bisa tidur lagi kan So video yang keempat ini juga masih penampakan poci Video ini juga tiba-tiba viral di tiktok Dan masuk ke FYP Ada seorang cowok yang entah lagi ngapain Doi sendirian ada di tengah hutan malam-malam Dan pas Doi lagi jalan Tiba-tiba Doi itu melihat ada putih-putih di kejauhan Doi langsung nyalain kamera infonya Dan mulai ngerekam Ada sesuatu berwarna putih Yang tiba-tiba nongol di antara batang-batang pohon hutan itu Jaraknya cukup jauh dari kamera orang ini Dan poci itu seolah sama sekali gak sadar kalau kerekam di kamera Poci itu bergerak perlahan masuk ke semak-semak Sedangkan cowok yang ngevideo ini kayaknya santui banget ya Sama sekali gak takut sama penampakan poci yang tadi Buktinya Doi itu masih bisa ngerekam dengan stabil Dan tangannya sama sekali gak gemeteran Bayangin aja Kalau orang tiba-tiba jalan di tengah hutan dan melihat ada putih-putih kayak gitu Pastinya Doi bakalan panik dan takut Kalaupun Doi coba buat ngerekam pake handphonenya Pastinya tangannya bakalan gemeteran Tapi seolah video yang tadi tuh kayak steady banget Video yang terakhir ini direkam oleh seorang cowok yang tinggal di Bandung Doi cerita kalau Doi itu abis belanja di Indomaret Dan pas jalan pelang balik ke kosannya Tiba-tiba Doi itu ngeliat ada orang yang berdiri di pinggir jalan Tapi orang itu kayak diem aja gitu Sedangkan kondisi jalanannya itu bener-bener kosong dan sepi Sama sekali gak ada orang Karena Doi Parno jadi Doi langsung inisiatif buat rekam pake handphonenya Oke abis belanja di Indomaret Dan sekarang aku mau balik ke kos Dan di ujung itu kan ada orang Orang atau apa gue gak tau ya guys Gue gak tau segini orang atau mereka ya Ada sosok mirip seorang cewek yang pake daster yang berdiri di pinggir jalan Sosok itu ngeliat ke arah cowok ini Tapi Doi cuma diem aja Pas udah jalan lumayan deket ke arah sosok cewek ini Tanpa alasan yang jelas cowok ini tuh langsung panik dan kabur ketakutan Doi menjauh dari sosok yang tadi Dan cuman sekitar 5 detikan Pas Doi noleh balik ke belakang Sosok cewek yang tadi itu udah gak ada guys Bahkan cowok ini juga sempet arahin kameranya ke kanan dan kiri Tapi disitu sama sekali gak ada orang dan gak ada siapapun Logikanya nih ya Kalo misalkan sosok cewek yang tadi itu adalah orang Dan video ini cuman video settingan aja Dan sosok itu buru-buru buat kabur persis pas cowok ini kabur Doi kira-kira cuman punya waktu sekitar 5 detik buat kabur dan ngumpet Supaya gak keliatan di kamera Tapi pas cowok ini balik badan dan ngarahin kameranya ke arah lokasi cewek yang tadi Disitu semuanya kesorot dan keliatan jelas Tapi beneran kosong dan sama sekali gak ada orang Di sebelah kiri jalanin yang kosong Dan di sebelah kanan disitu ada sebuah ruko yang tutup Dan kalo gue coba buat zoom dan perhatiin sosok yang tadi Badannya dan pakaiannya itu keliatan lumayan jelas ya guys Tapi entah kenapa bagian mukanya itu kayak gelap banget Bahkan meskipun gue coba buat terangin disitu masih gak keliatan detailnya Dan di bagian akhir video pas sosok yang tadi itu ngilang Cowok ini malah sempet-sempetnya buat balik ke lokasi penampakan cewek yang tadi So ini menurut gue aneh banget ya Kalo misalkan doi itu memang bener-bener panik dan ketakutan Pastinya doi gak mungkin sempet terpikir buat balik lagi ke belakang So gimana menurut kalian? Apakah video yang tadi itu penampakan yang real? Atau jangan-jangan cuma video settingan aja? Oke guys that is untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax